Kementerian atau lembaga hingga pemerintah daerah diminta membeli produk dalam negeri meski harganya lebih mahal dari produk impor. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi Dodo pada Selasa 14 Juni 2022 dalam sambutan pembukaan rapat koordinasi pengawasan intern pemerintah tahun 2022 di Jakarta. Jokowi meminta pemerintah pusat tetap belanja produk dalam negeri melalui e-katalog meski harganya lebih mahal dari produk impor. Pasalnya, Jokowi mengungkapkan bahwa belanja produk dalam negeri bisa menciptakan nilai tambah dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dia juga menegaskan agar instansi pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk tidak membeli produk impor meski harganya lebih murah. Menurut data yang dipaparkan Jokowi, belanja pemerintah pusat dan daerah masih didominasi oleh produk impor yaitu senilai Rp722,8 triliun. Sedangkan lanjut dia, realisasi belanja produk dalam negeri hanya mencapai Rp180,2 triliun. Menurut Jokowi, pembelian produk dalam negeri akan memicu adanya investasi dari peningkatan kapasitas produksi pabrik dan juga perluasan lapangan kerja. Terima kasih telah menonton!